Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan update program untuk VC0706 Supaya bisa dikirim ke PC melalui aplikasi G-Sub Winform Bisa kalian lihat ini sudah ada peningkatan dari program sebelumnya Dimana kita sudah bisa memilih untuk resolusi dari image kita Kemudian Untuk di sisi sketch arduino Kita menggunakan tambahan seperti yang video sebelumnya Tentang resolusi yang tidak bisa diubah di beberapa kamera VC0706 Kita menambahkan down size Disini kita tidak menggunakan set image size Karena secara default dia menggunakan resolusi yang paling besar Yaitu 640x480 Oke Disini Yang utama yaitu ada bagian Kalau ada Input char Disini saya untuk Mengintruksikan kamera untuk mengambil gambar Menggunakan Karakter A Untuk resolusi kecil B untuk medium Dan C untuk yang besar Kemudian kalau sudah ada Kalau seperti itu Maka kamera Memulai Apa ya Persiapan lah Cam begin Kemudian kita perlu delay disini Karena di cam begin itu perlu proses di kameranya Jadi kita harus nambahkan delay Kalau dihapus nanti akan error Kalau tidak percaya kalian bisa coba sendiri Kemudian setelah set down size ini dipilih Juga tambahkan delay Kemudian baru Di capture Jadi capture disini menggunakan cam take picture Kemudian kita Ambil berapa panjang ukurannya Ucaran gambarnya dalam byte Kemudian baru dikirim Meralwi serial 1 Kemudian diakhiri dengan XX Kenapa ini Sebenarnya bisa kalian ganti Tapi asalkan Apa ya Karakter yang jarang muncul disini Jadi kayak gini Misal kalian cuma gunakan 8 ya Saran saya tidak digunakan Tidak bisa Soalnya ini kan ada ya 8 Jadi nanti dianggap sudah selesai datanya Jadi mending Menggunakan 3 atau 4 huruf gitu Yang dianggap itu Ya Kayaknya tidak pernah muncul di data gambarnya Ini data gambarnya ya Sepanyak ini Untuk ukuran yang besar 640 Kemudian serial oven sendiri Cuma Kalau ada serial masuk Dari VB nya Kemudian untuk koneksinya RX nya ke Pin 18 TX nya ke 19 Ground PCC 5V Menggunakan serial 1 Serial nya saya pakai yang Paling besar Kalian bisa ubah 250 ribu 250 ribu BPS Terus Untuk koneksinya Untuk koneksinya Ini cukup menggunakan VG 4 kabel ya 4 kabel Yang 2 tidak dipakai Kemudian ini objeknya Untuk fokusnya bisa kalian putar-putar sendiri Di sini Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus Ini ke TX1 Oke kita langsung coba saja ya Misal kita ubah posisinya dulu Misal seperti ini Kita pilih yang paling kecil dulu Capture Kalau mau upload ini Disconnect dulu ya Soalnya akan kompot cuma 1 Untuk 1 device Tidak bisa langsung 2 Dan ini kita close Kita ini sih Bagiin scene nya Oh iya ini hasil gambarnya Di folder D Jika kalian tidak punya folder D Bisa kalian ubah Kemudian Disini capture dia Ini mengirim A, B, dan C Terus waktu Connect serial Serial.com Botredenya harus disamakan Dengan yang di sketch BB Oke kita Langsung play Dengan programnya sudah ya Kita connect Kalau waktu ini connect Misal seperti ini ya Nah seperti ini Camera phone Ini kalian connect Pasti tidak bisa Harus di close salah satu Oke Close Connect Sudah connect Kita Yang kecil dulu Oke Kita tunggu hasilnya Dash Oke Ganti posisi Ganti posisi Ganti posisi Seperti ini Capture Oke Kita coba Yang 32 Capture Oke Paling besar Paling besar Kita ganti posisi Misal Gimana ya Segini lah Nah kayak gini Capture Nah Sini Apang Sini Apang Sini Set Ganti posisi Oke Seperti ini ya Berhasil Kemudian Kalau kalian gagal Kamera not found Biasanya muncul seperti Apa ya Gini lah Misal ada koneksi yang kurang bagus Misal ini Kita lepas satu lah Seperti ini ya Ini kan lepas ya Bagian TK atau RG Text Nah nanti kalian Coba saja di Sini Jadi Nah kalau no camera found ini Gak bisa pasti Gak bisa Jadi pastikan koneksi kalian bagus Sampai didapatkan Camera found Nah Saran saya sih Kalau ada soldier Mending di soldier saja Jadi gak Goyang-goyang Ini cukup 4 kabel Terus Terus Saya tadi Di video selanjutnya Sebelumnya sih Sudah saya bahas Ini Max nya Saya lepas Jadi gak pakai RS232 Terus R15 di langsung Jumper R15 langsung Jumper Kemudian R16 Itu yang cedek Dekat Crystal Juga langsung Jumper Oke Seperti itu Selamat mencoba Semoga Bermanfaat Terima kasih Juga langsung